Anda kembali di Nusantara Malam, pemirsa bertahun-tahun tidak diperhatikan pemerintah. Ratusan warga desa di Kabupaten Menggarai Timur NTT, Gotong Royong membangun jembatan. Selain belum memiliki jembatan, kondisi jalan menuju desa penghasil kopi di Kabupaten Menggarai Timur ini sangat sulit dilalui oleh kendaraan lantaran belum dilapisi aspal. Ratusan warga desa Benteng Pau, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Menggarai Timur, Nusa Tenggara Timur mengadakan kegiatan bakti sosial di salah satu jalan masuk menuju desa tersebut. Kondisi jalan yang sangat memprihatinkan, ditambah lagi dengan belum adanya jembatan yang memadai, membuat warga berinisiatif untuk membangun jembatan seadanya agar bisa dilalui kendaraan. Setelah seorang warga desa Benteng Pau, Adolfus Ratu mengatakan, kondisi jalan yang menghubungkan antara wilayah desa Golowas dan desa Benteng Pau sangat buruk karena belum dilapisi aspal. Selain itu, belum adanya jembatan penghubung membuat kendaraan tidak bisa melintas di jalan teritu. Adolfus menjelaskan jembatan yang dibangun oleh warga desa ini hanya bersifat sementara karena hanya terbuat dari bebatuan, sehingga pada saat musim hujan tiba, jembatan tersebut dapat tersapu oleh aliran sungai yang sangat deras. Untuk bisa kendaraan itu bisa lewat, tapi hanya karena paketan agama manusia itu adalah terbatas, sehingga kami sangat dilunuhkan, bantuan kemarin satu, supaya bisa berhati jalan ini. Desa Benteng Pau merupakan salah satu desa yang memiliki hasil pertanian yang cukup tinggi. Komoditas andalan para petani di desa ini antara lain kopi, kemiri, cengkeh, dan vanili. Hasil komoditi yang paling tinggi adalah kopi. Setiap tahun, desa Benteng Pau mampu menghasilkan ratusan ton kopi baik kopi Arabica maupun Robusta. Komoditi yang sangat tinggi merupakan kopi. Ini kopi kalau tidak salah kami memperoleh dalam satu tahun bisa 40 ton sampai 50 ton. Nah, sudah itu hasilannya kemiri bisa mencapai puluhan ton juga, itu sampai dapat 50 ton juga. Namun ini menjadi kendala bagi masyarakat kami. Yang menjadi paling dasar adalah transportasi. Selain kondisi jalan yang sangat memprihatinkan, wilayah desa Benteng Pau belum dijangkau oleh jaringan listrik atau PLN. Sampai saat ini jaringan PLN masih menjangkau wilayah desa Golowas. Dari Manggarai Timur, kontributor Nusantara TV, Gabrin Anggur melaporkan.